Kita ke informasi selanjutnya, bentrokan antara warga dan Satpol PP terjadi saat eksekusi tambak untuk proyek normalisasi Sungai Banjir Kanel Timur, Kota Semarang. Sejumlah warga diamankan petugas karena dianggap memperkeruh suasana. Puluhan warga tambak nuju Kota Semarang terlibat bentrok dengan ratusan aparat Satuan Polisi Pamungkai Jasenin Siang. Warga menolak tambak mereka dieksekusi untuk pembangunan normalisasi Sungai Banjir Kanel Timur. Apsi kian memanah, salah petugas mencoba merangsik maju. Kalah jumlah warga pun terdesak mundur. Warga menganggap Pemkot Semarang eksekusi lahan tanpa mempertimbangkan kepentingan warga yang telah menggarap lahan selama 20 tahun. Saya garapnya sudah lebih 20 tahun. Warga tergantung dengan kehidupan ditambah ini? Oh iya, warga itu tergantung dengan kehidupan gini. Baik itu yang penggarap langsung, bekerja, tolong yang cari peteng. Ini banyak menghidupi masyarakat. Pemerintah itu harus mendengar itu. Harus mendengar itu. Dan proyek juga jangan semata-mata mencari untung besar. Aksi mulai meredah setelah tiga orang perwakilan warga diamankan petugas. Eksekusi tetap dilaksanakan karena lahan seluas 3.000 meter persegi ini merupakan aset Pemkot. Hanya kami meminta kepada warga, terutama selama ini yang sudah mempergunakan lahan ini secara ilegal. Karena sekali lagi ini adalah lahan dari Pemerintah Kota Semarang, dari Dinas Nikulani Berdela. Kami minta agar mereka itu lengur, sadar. Apalagi selama ini mereka mengelola sini, kan kita tidak pernah ada reduksi. Normalisasi banjir Kanal Timur telah berlangsung hampir setahun terakhir dan direncanakan selesai akhir tahun 2019. Tanggal 23 Juli merupakan batas akhir warga setelah diberi somasi dan pengosongan lahan oleh pemerintah. Yusuf Hanggara melaporkan untuk NET.